Dan pemirsa untuk informasi kunjungan kerja Presiden Jokowi di Arab Saudi, kita sudah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Pak Agus Maftu Abigabriel di Madinah Arab Saudi. Pak Dubes, Assalamualaikum. Ini kunjungan Presiden Republik Indonesia Jokowi di Arab Saudi. Apakah benar dijamu dengan sangat istimewa karena diundang di istana pribadi dari Raja Salman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira Basuan, dan selamat sore waktu Madinah Al-Munawaroh. Sore ini kami masih dalam sebuah kebingungan antara mimpi dan kenyataan. Karena sebelum Pak Jokowi Presiden kita kembali ke Indonesia pada jam 11.30 tadi, atau 4,5 jam yang lalu, beliau mendapatkan hadiah yang luar biasa dari Raja Salman, dan membuat kami-kami ikut ternyuh menyaksikan hadiah itu. Beliau mendapatkan hadiah, diberikan privilege untuk masuk ke makam, atau disebut dengan Al-Khujruh As-Sharifah. Sebuah ruangan yang sangat mulia, yang tidak sebarang orang bisa masuk ke ruangan itu. Ruangan itu adalah rumah Nabi Muhammad SAW, yang sekarang di dalamnya ada tiga makam, yaitu makam Rasulullah, makam Abu Bakar, dan makam Umar Ibnul Khattab. Sampai sekarang kami masih, apakah ini sebuah kenyataan atau mimpi? Karena ini adalah pengalaman pertama kami juga. Saya mendampingi Pak Jokowi masuk ke Al-Khujruh As-Sharifah, ruang di mana Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Kami menjadi saksi, ketika Presiden kita masuk di ruangan itu, beliau langsung bacakan solawat, dan air matanya menetes. Membuat kami ternyuh, dan kami diberikan kesempatan oleh Raja Salman Ibn Abdul Aziz Al-Sharifah untuk memasuki sebuah ruangan di mana Kanjir Nabi Muhammad SAW memperjuangkan Islam dari ruangan itu. Tangisan kami di dalam ruangan kami, ruangan Al-Khujruh As-Sharifah. Menunjukkan betapa kecintaan kami kepada Kanjir Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau salat dua rekaat, dan menemanjatkan doa untuk bangsa, sekali lagi, doa untuk bangsa Indonesia, untuk kemaslahatan bangsa Indonesia, beliau memasuki makam, dan baru kali ini ada ibu negara bisa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sebelumnya tidak pernah ada, seorang wanita, seorang perempuan diperbolehkan masuk makam Kanjir Nabi Muhammad SAW. Setelah beliau berdoa di makam tersebut, kemudian beliau terbang ke Indonesia kembali ke bandara, ke Royal Terminal, sebuah bandara yang hanya khusus dipakai atau dipergunakan oleh Raja Salman bin Abdul Aziz al-Sawd, dan juga para pangeran yang ada di Saudi ini. Ini adalah pengalaman yang begitu luar biasa dan begitu dasar. Kami mendengar betul beliau tadi memanjatkan doa-doa khusus untuk kemaslahatan bangsa Indonesia. Benar beliau dijamu oleh Raja Salman dengan jamuan yang begitu istimewa sejak beliau mendarat di Riyad tanggal 14 kemarin, tepatnya jam 9 pagi, semua petinggi Saudi yaitu Gubernur Riyad, Pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz al-Sawd, menjemput langsung Presiden kita. Kemudian didampingi oleh seorang Menteri, yang ekspert, yang ahli, beliau adalah Menteri yang punya spesialisasi dalam bidang perdagangan dan investasi. Setelah itu ada satu lagi hadiah yang diberikan oleh Raja Salman kepada Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dipersilakan untuk memakai sebuah istana yang sangat istoris, yaitu Kosru Malik Sa'ud atau istana Raja Sa'ud yang sudah berumur, bangunan tersebut berumur 60 tahun, yang dibangun dengan bahan-bahan yang begitu mewah. Begitu, Mbak? Begitu banyak cerita yang istimewa, yang diberikan oleh Raja Salman kepada Presiden Jokowi, dan salah satunya juga untuk masuk ke dalam Ka'bah. Sebetulnya bagaimana cerita pemimpin negara yang selama ini diperbolehkan masuk ke dalam Ka'bah ini? Sejak saya bertugas, ada aturan Saudi bahwa Al-Ka'bah Al-Musharrafah hanya dibuka, panggal 15 Muharram, untuk melakukan sebuah prosesi yang namanya cuci Ka'bah. Artinya, jika Ka'bah selain pada bulan Muharram tersebut dibuka, maka berarti ada orang penting yang akan masuk dalam Ka'bah tersebut. Ini adalah merupakan hadiah juga dari Raja Salman kepada Presiden Jokowi, beserta Ibu Hiryana dan juga keluarganya, untuk bisa masuk di Al-Ka'bah Al-Musharrafah. Baik, Pak Gus, lalu ini ada juga kabar gembira, yaitu dari hasil pertemuan ini adalah adanya kerjasama, baik itu dari bidang ekonomi, kemudian juga adanya penambahan kuota, yaitu Rp10.000 untuk jamaah haji. Nah, ini rencananya juga, tadi seperti disampaikan oleh Menak, akan diselenggarakan pada tahun ini, 2019. Seperti apa tanggapan Anda? Banyak sekali kerjasama-kerjasama yang kita sepakati bersama Saudi Arabia. salah satunya adalah tentang kuota haji dan peningkatan pelayanan haji khususnya bangsa Indonesia. Karena Saudi sadar betul bahwa Indonesia adalah negara muslim terbesar dan memegang peranan penting. Sehingga ketika kemarin kami mendampingi Bapak Presiden Jokowi ketemu MBS, kepada Wali Lahdi atau Putra Mahkota, Putra Mahkota mengatakan dan berikan apresiasi yang luar biasa pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Putra Mahkota mengatakan, saya bangga melihat negara Anda pertumbuhannya khumsah filmi A atau 5% dan saya yakin tahun depan pasti Anda akan bisa mencapai hasilnya filmi A atau 6%. Itu saya dengar sendiri karena saya ada di ruangan ketika Muhammad bin Salman berbicara dengan Presiden Jokowi. Dan MBS atau Putra Mahkota juga memberikan komitmen akan membuat tim khusus ekonomi antara Saudi dan Indonesia. Dan ini adalah sangat luar biasa. Jadi soal kuota Haji tidak hanya Rp10.000 tapi Pak Jokowi minta lebih dari itu. Kita nanti akan lihat realisasinya berapa apakah kuota kita akan mencapai Rp250.000 atau lebih dari itu. Yang jelas Saudi komitmen untuk mengisi masa-masa keemasan hubungan diplomasi ini dengan sebuah komitmen-komitmen untuk kemaslahatan dua bangsa. Dua bangsa besar. Baik. Baik, terima kasih Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi Pak Agus Maftu sudah bergabung bersama kami.